DPO yang berada di Dining, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan memenangkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudin kepada Tuti Jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. A. Saprudin ini adalah ayah kandung dari PS. memiliki dua akun Facebook atas nama Pegi Setiawan dan Robi Irawan. Barang bukti, selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan ditemukan barang bukti baru hasil pengledahan di rumah orang tua tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan. Yaitu dua lembar STNK, kendaraan roda 2 dengan nomor polisi B3408TFV dan B6247PIK beserta dua kunci kendaraan roda 2 satu lembar asli surat kelahiran atas nama Pegi Setiawan dua buku rapor asli SD dan SMP atas nama Pegi Setiawan dua lembar fotokopi kartu keluarga nomor 320914-04-05-09-0062 satu lembar fotokopi biodata pendudukan atas nama Kartini dua lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Pegi Setiawan satu lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Pegi Setiawan satu lembar surat pemerintahuan SMP atas nama Pegi Setiawan empat lembar foto Pegi satu lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Pegi Setiawan satu lembar fotokopi KTP atas nama Lusiana satu lembar fotokopi kartu ujian atas nama Pegi Setiawan dua buah DUS box handphone Infinix dan Samsung Galaxy A05 barang bukti dari PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu satu unit handphone merek Samsung warna hitam milik PS alias Perong alias Robi Irawan modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizki dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia undang-undang dan pasal yang dilanggar pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional bekerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizki dapat menginformasikan kepada penyidik di Traskrism Polda Jabar dengan disertai bukti-bukti demikian mungkin yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya persilahkan kalau masih ada pertanyaan ya di filman dulu ya setelah itu silahkan mungkin dari Dirkimum bisa menjawab terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!